Prototipe pertama jet tempur generasi berikutnya Turki yang dikenal sebagai T-Efeq dilaporkan telah menyelesaikan serangkaian tes taksi. Pesawat dapat melakukan penerbangan perdanaannya pada tahun ini. Badan Industri Pertanan Turki telah merilis satu set gambar prototipe T-Efeq yang tampaknya lengkap atau setidaknya hampir selesai. Pesawat terlihat di landasan pacu yang tidak disebutkan di mana tempatnya. Foto-foto tersebut kemungkinan berasal dari fasilitas industri Dirgantara Turki di Ankara, tempat di mana pembangunan pesawat dilakukan. Turkish Aerospace Industries atau TAI telah memimpin pengembangan pesawat ini di bawah program pesawat tempur nasional tersebut. Gambar-gambar baru dari prototipe sekali lagi menunjukkan konfigurasi sensor baru di ujung depan pesawat. Ini terlihat terdiri dari sistem sensor pencarian dan pelacakan inframera atau IRST yang diposisikan di atas hidung di depan kokpit. Sistem ini ditempatkan dalam selungkup rendah diamati. Sedangkan sistem penergetan elektrooptik atau IOTS di bawah badan pesawat depan. Pengaturan ini unik karena belum ada jet tempur yang diketahui melakukan penempatan seperti itu. Foto yang menampilkan bagian belakang prototipe memiliki kualitas yang lebih rendah daripada gambar lainnya. Ini menimbulkan secumlah pertanyaan tentang bentuk dan tujuan yang tepat dari desain bagian ini. Foto tersebut sekali lagi menimbulkan satu pertanyaan khusus yang sudah lama ada, yakni mesin apa yang digunakan untuk menyalakannya. Gambar-gambar menunjukkan nozzle kenalpot terlihat secara luas sesuai dengan yang terlihat pada varian seri General Electric F110. Rencana terbaru TAI adalah menggunakan mesin turbofan F110 untuk menggerakkan jet tempur tersebut. Mesin dirakit di bawah lisensi di Turki oleh TUSAS Engine Industries atau TEI. Tujuan akhirnya adalah beralih ke jenis yang diproduksi di dalam negeri, dan TEI adalah mitra dalam program tersebut. Gangguan luas dalam hubungan Amerika-Turki dalam beberapa tahun terakhir menimbulkan pertanyaan tentang apakah Amerika akan setuju mesinnya digunakan oleh TEI. Kemitraan mesin yang mungkin dengan Royal Race Inggris telah muncul di masa lalu. Tetapi kesepakatan awal gagal karena masalah transfer teknologi dan hak kekayaan intelektual. Prospek untuk menggunakan tipe mesin Rusia juga telah diangkat sebelumnya. Tetapi hal ini tampaknya tidak dapat dilakukan sekarang baik secara praktis maupun politik. Ini karena invasi Rusia ke Ukraina telah mengakibatkan sanksi yang mengganggu industri militer dan penerbangan negara itu. Secara keseluruhan, jet tempur tersebut memiliki tampilan yang lebih mengingatkan pada pesawat tempur Shilman F-22 Raptor daripada F-35. Dari apa yang dapat kita lihat sejauh ini, TF-8 memiliki konfigurasi dasar dan garis chain yang mirip dengan Raptor. Apapun itu, upaya TF-8 yang dimulai pada tahun 2010 telah mencapai tonggak sejarah yang signifikan. TF-8 memiliki jadwal ambisius untuk sebuah program jet tempur canggih. Pesawat pertama dijadwalkan akan mulai beroperasi pada tahun 2030. Masih harus dilihat apakah program tersebut akan dapat memenuhi garis waktu agresif yang telah ditetapkan. Dan apakah sejumlah besar TF-8 akan mulai memasuki layanan Angkatan Udara Turki pada akhir dikade ini. Ketertarikan Turki untuk memperoleh lebih banyak F-16 menyoroti kebutuhan negara tersebut untuk pesawat tempur tambahan. Terutama untuk menggantikan F-4E-2020 Terminator yang sudah tua. Jet tempur yang awalnya ingin digantikan dengan F-35 Lightning II. Demikian sahabat jatah apa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunci kami di www.jetabat.com dan www.jetabat.com Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, Fly like a eagle, fight like a falcon. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!